Intro Shalom saudara kembali dalam acara Voice of Hope dan saya ingin menyampaikan dengan judul Born Again mengalami sudut pandang yang baru saya akan bacakan bunyi firman Tuhannya lebih dahulu Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Yohanes 3 ayat 3 Apa maksudnya ini saudara? Apa maksud dengan kata Born Again? Born Again sebenarnya adalah istilah Kristen yang tertulis di Alkitab tapi istilah ini sudah banyak dipakai secara umum bahkan ada grup-grup musik yang namanya Born Again grup apapun mungkin hal-hal tertentu orang memakai secara umum istilah Born Again ini Nah secara hurufia artinya adalah terlahir kembali Dalam praktek orang-orang yang tercerakan yang menemukan sudut pandang baru orang-orang yang tersadar dari perilaku yang salah terbebas dari narkoba misalnya atau mungkin lolos dari kecelakaan yang nyaris berenggut nyawa mereka biasanya merasa tercerakan dan kemudian berkata saya merasa terlahir kembali saya mendapat kesempatan hidup yang kedua atau saya telah menjadi manusia baru intinya saudara mereka menemukan perspektif baru atau secara pandang yang baru tentang kehidupan Nah saudara Alkitab juga menulis tentang Rasul Paulus yang kita kenal sebagai Rasul yang luar biasa menuliskan tentang pengalamannya lahir baru dimana pengalaman itu bertolak belakang dari sebelum dia percaya kepada Kristus dan setelah dia percaya Kristus jadi saudara Born Again di dalam kekristenan adalah sebuah peristiwa dimana kita percaya kepada Kristus dan mengalami pola pikir yang berubah Rasul Paulus mengalami hal ini sebuah perspektif yang kontras dan dia menuliskan demikian tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang ala anugerahkan berdasarkan kepercayaan Filipi 3 ayat 7-9 jadi saudara ada perspektif yang baru yang kemudian ia pahami setelah percaya Kristus dimana cara hidup lamanya sebelum mengenal Kristus ia anggap sebuah kerugian bahkan ia lepaskan semua cara hidup atribut masa lalunya mungkin dia punya gelar dan lain sebagainya dan ia anggap cara hidup lamanya adalah suatu yang tak berguna seperti sampah yang patut dibuang saudara bagaimana dengan anda adakah perbedaan cara pandang anda saat anda belum mengenal Kristus dan saat sesudah mengenal Kristus jika anda seseorang yang divonis tak mungkin selamat dari penyakit yang mematikan namun kemudian ternyata anda satu-satunya yang terselamatkan maka dapat dipastikan anda akan lebih menghargai arti hidup anda dibanding sebelumnya jadi saudara mirip seperti itulah Rasul Paulus tercerahkan mempunyai perspektif yang baru ia merasa cara hidup lamanya yang di luar Kristus adalah sia-sia lalu bagaimana dengan anda tiap hari ini percaya kepada Kristus sebagai orang Kristen apakah anda tahu bahwa di luar Kristus anda sebenarnya binasa apakah anda telah mengalami sudut pandang yang baru di dalam Kristus kalau sama saja jangan-jangan anda belum terlahir baru anda saat ini hanya beragama Kristen karena keturunan bukan mengalami born again mari saudara renungkan dan pikirkan itu semoga yang saya sampaikan ini menjadi refleksi bagi anda semua Tuhan memberkati amin amin Terima kasih.